Tim tangkap buronan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jambi menangkap dua orang buronan, kasus korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Pondok, Rangon, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2013-2015 yang merugikan negara hingga 48 miliar rupiah. Dua buronan ini adalah Musasi Putra Batara dan Saryono. Kedua terpidana ini ditangkap di kediaman masing-masing. Musasi ditangkap di Jalan Dukuh 5 No. 4 RT7 RW3, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada selasa kemarin. Sedangkan Saryono ditangkap di Komplek DPRD Telandai Pura, Kota Jambi, Rabu Pagi. Musasi dipodis lima tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidiar satu bulan kurungan berdasarkan putusan pengadilan tinggi Jambi tertanggal 16 April 2021. Sedangkan Saryono difodis lima tahun penjara, denda Rp300 juta subsidiar dua bulan kurungan berdasarkan putusan pengadilan tinggi Jambi No. 3 tertanggal 4 Mei 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Tebo Imran Yusuf mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Musasi mencapai Rp15 miliar. Ditambah perbuatan Saryono menyebabkan negara merugi Rp33 miliar. Namun saat ini, Musasi sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tinggi Jambi tersebut. Telah berhasil mengamankan dua orang, yang mana yang kedua orang ini adalah DPO yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Tebo untuk melaksanakan putusan pengadilan tinggi tipikor Jambi yang memerintahkan kedua orang ini untuk dimasukkan ke dalam rumah tahanan negara. Jadi pada kesempatan ini, kedua orang DPO ini berhasil kita amankan. Satu diamankan dari Kota Jambi sendiri, yang satu diamankan dari Kota Jambi. Perkara yang menimpa terpidana ini merupakan kasus yang sebelumnya menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo, Joko Paryadi. Dalam perkara ini, Musasi dihukum dengan dakwaan subsidir yakni Pasal 3 Junto Pasal 18 No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Sariono dihukum dengan dakwaan primer yakni Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.